Tadi malem lu ribut kenapa? Karena apa? Karena bini gue resek Resenya kenapa? Lebih aneh, lebih resek bini gue daripada gue Eh bentar, bini lu lebih aneh dari lu? Iya Gak kebayang Gak kebayang Bini Alditahir lebih aneh dari Alditahir Selamat datang di podcast Bapak-Bapak banget season kedua Lu mau nyanyi gak? Ngapain nyanyi? Al-Fatiha Sebaik-baik perkataan baca Al-Quran Jadi ngapain nyanyi? Ini udah kita mulai Iya dimulai dengan baca Al-Fatiha Kan biasanya dimana-mana lu nyanyi tuh Enggak Dimana-mana lu nyanyi dulu dong Iya dimana-mana lu nyanyi dulu Eh ini tribute tuh konser lu Gak-gak-gak Dimana-mana gue opening Bismillah Iya kan udah Udah Bismillah Look at the stars Itu bukan lu ya? Itu yang masih jadi orang lain ya? Enggak Look at the stars itu Surah Al-Hijr ayat 16 Allah ciptakan gugusan bintang Supaya yang melihatnya merasa senang Akan keindahannya Cek Google Gak usah Gak usah Gak usah Editor tolong dibikin Gak usah Bukan Chris Martinnya belum tau Chris Martin belum tau Ngapain Chris Martin harus tau? Harus tau Dia harus tau isi Al-Quran Biar apa? Biar masuk surga insya Allah dia Amin Amin Yes Iya tapi sekarang lu nyanyi dulu boleh gak? Iya Lu nyanyi deh buat bumpernya bapak-bapak banget Satu dua Look at the stars Insya Allah Pak Erick Thohir baca Al-Quran Insya Allah Pak Jokowi baca Al-Quran Insya Allah Rafi Ahmad baca Al-Quran Lu tuh bisa menciptakan lagu dengan cepat ya Alhamdulillah Mel Itu arti gelang di tangan kanan lu pink ini apa? Dia pake gelang pink itu artinya apa nih? Karena gue pinky boy Oh Ih itu kan menyerupai wanita Gak boleh loh Oh emang gitu? Kan dosa loh Gak boleh menyerupai wanita Ih parah lu Ih ini parah nih Ih ini parah Tenang tenang Oh itu suara lu ya yang di tiktok itu ya? Itu suara lu Gua baru tau loh Eh Derick Olbuzer Gua senang ada di noise Bapak-bapak show ini Karena mereka berdua guru gua Bapak-bapak banget Bapak-bapak banget Lu nyebutin acara kita aja gak bener gimana sih Ya karena kan gua bukan acara lu Bapak-bapak banget Lu kan diundang di acara ini Iya Lu kan gak ada briefing Emang perlu briefing? Lu katanya senior Iya Lu senior gak boleh briefing? Gak usah garuk-garuk naikin mic lu Ngomong tidak Tau batang leher lu gue ketep ya Gak dimatang Gak dimatang Taruh di Nah Apa lagi Lu cuma tangan Lu mau Mau sekolah lu Eh Alita Hair Alita Hair Gua capek Gua capek Mel Eh Itu Ini hand sanitizer Enggak gua pencet Enggak gua pencet Kayak ngomong sama Centong seblak gua Eh usia lu berapa ini? Usia lu 40 Usia lu 40 Nikah Tiga udah nikah Udah pernah nikah tiga Udah terakhir yang terakhir Tapi Insya Allah 4 Insya Allah 5 6 Giring 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 apa? Giring 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 Nyalain Nyalain dulu Mana Giring? Buseh terus subat nih orang Ngapain apa hubungannya? Mel ada hubungannya Mel Giring menolak poligami Gue presiden poligami Iya Dinaikin Cie Lu yang naikin Maksud gue ya Maksudnya dia tuh yang ngomong Cie-Cie Bukan lu Dia naikin sendiri Dia terserah dia yang ngomong Cie Emang kalo aneh tuh nular ya? Suka-suka dia Mel Iya suka-suka dia Tapi lu di podcast gue Lu nyebut-nyebut nama orang ngapain? Atau hubungannya? Iya siapa suruh giring ada nama? Gak usah begini menuk Begini-begini mulu ngapain sih ketek lu basah? Gini-gini-gini Udah kenapa? Lu ngapain gini disitu takut kena dia Iya Mundur dikit Iya kenapa? Lu ceritain dulu Nih jam gue beli disenen 300 ribu Apa hubungannya? Coba kasih tau Tiba-tiba jadi jam Gila nih orang loncatnya jauh banget Mau jam lu beli disenen kek Idung lu permak di Manggetan kek Bodohan Ini parah nih Ini parah Tenang 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 Kan nular kan? Bener kan? Nular kan? Lu kan udah satu circle Lu juga Kita udah semua satu circle Jadi kenapa? Ntar dulu Ntar dulu Lu ikutin gue Gue yang lead disini Sama bini lu Itu siapa namanya nih? Suka ada konflik gak sih? Sasabili Sasabili Konflik Suka ada konflik gak? Apalagi dengan gimik-gimik lu sekarang ini kan Iya dong Lu kan banyak banget nih gimiknya Seminggu terakhir ini deh Lu berantem sama bini lu gara-gara apa? Gara-gara Yang beneran ya Selain keanehan lu ya Selain keanehan lu Gara-gara gue mau nikahin Ayu Ting Ting Lu bilang sama dia Lu bilang sama dia Insya Allah gue mau nikahin Ayu Ting Ting Kenapa Ayu Ting Ting? Karena gue gak mau nikah sama Ayah Rojak Iya karena dia laki Jadi lu pilih anaknya Gak tau Mil Kok gak tau kan tadi lu mau nikah sama Ayu Ting Ting? Iya Kan lu nanya kenapa Ayu Ting Ting? Karena gue gak mau nikah sama Ayah Rojak Iya kan karena dia laki-laki gak mungkin Gak tau Lu pernah jatuh cinta sama laki-laki? Pernah Tuh dia nih Nini seru nih Gue ini LGBT Eh kok gitu sih lu? Laki-laki ganteng banget tau LGBT laki-laki ganteng Laki-laki ganteng dan bau tau Iya itu maksudnya kurang gue baunya Terus-terus lu ngomong sama bini lu si Sasa Jadi gue kan deklarasi presiden poligami Iya Sasa apa Lala sama bini lu kalau panggilannya? Bili-bili Kalau Bila kembarannya Sasa Bila dia kembar Oh dia kembar Sasa Bila Sasa Bili Meli-meli tau dia Pernah ketemu Jadi istrinya itu kembar sama dia Hah gimana? Kok dinikahin nih parah nih Parah nih Parah nih Parah nih Parah nih Tenang Tenang Terus-terus lu ngomong sama dia Gue bilang Kan gue sosial media gue kan Posting di feeds gue Assalamualaikum si Aldi Taher Hari ini saya deklarasi jadi presiden poligami Terus dia nonton kan Dia liat Ngapain lu? Itu deklarasi presiden poligami Ya mau deklarasi aja Ada gajinya? Gak ada Stress lu katanya gitu Gak tapi yang baru-baru ini Yang seminggu ini Belakangan ini Tadi malam ya? Tadi malam lu ribut Kenapa? Karena apa? Karena bini gue rese Resenya kenapa? Lebih aneh Lebih rese bini gue daripada gue Eh bentar Bini lu lebih aneh dari lu? Iya Gak kebayang Gak kebayang Bini Aldi Taher lebih aneh dari Aldi Taher Gak kebayang Gue aja gak kebayang Gak kebayang Lu aja capek Capek gue ngadepin bini gue Kenapa? Apa yang bikin lu capek ngadepin bini lu itu apa? Manusia mana yang gak capek di dunia Nanti gak capek di surga Iya Tapi gue pengen tau Kenapa lu capek sama bini lu Allahu akbar gue harus ngulangmu Lu capek gue Emang bini lu gak capek ngadepin lu? Enggak Emang bini lu gak capek ngadepin lu? Bini gue bahagia ngadepin gue Kata siapa? Kalau gak percaya tanya Melky Kenapa? Urusan rumah tangga lu nanya ke gue Ini aja mereka aja Ah enggak Hei hei Lu mau kemana sih? Siapa yang pulang honor Belum dikasih Gue sampe lepas-lepas Gue sampe lepas-lepas Gimana ceritanya jatuh cinta sama bini lu? Pertama yang ceritain Rezeki jodoh mau Pake ininya Allahu akbar Rezeki jodoh Rasya Allah Iya Tadinya istri gue maunya sama Brad Pitt Gue maunya sama Selena Gomez Tiba-tiba Allah menjodohkan kita Alhamdulillah Lu ketemu Enggak Dipertemukan Allah Lewat Tinder Ini chat Kok bisa gitu? Eh ini bikin ceritanya agama menarik dong di Itu menarik banget Yang bener Yang benernya gimana? Gue mau bikin film judulnya Cinta Bodo amat film lu Eh Otak lu tuh kok loncek-lonceknya di Eh Emang otak lu ada tupai ya? Dia baru Dia baru ngomongin nih ya Nih ya Paranoisi Itu baru ngomongin ketemunya istrinya dia Tiba-tiba Dia ngomongin mau bikin film Gak tapi jujur Waktu gue syuting tau sutra sama lu Gue ngomongin gini gak? Jujur? Ya enggak Balikin kemana? Lalu leper ke gue Itu yang lagi main Kita lagi main tenis Wajarnya abis itu gue balikin gitu? Iyalah Sini Situ gak ada orang Mel Tapi lu mainin topi mulu Jadi lu gak ceritain Kita harus bermain Biar seru Eh anjing gue clueless Sumpah Gue clueless Ya paranois Jadi kalo misalkan lu dengerin gue banyak Diam ya di episode ini Clueless Itu ada film dulu Clueless inget gak nontonnya Eh nonton Selalu Tuh Nonton tapi jangan loncat Jangan loncat dulu Ini masih tentang bini lu nih Boleh Tentang bini Bininya sama dia Eh ayo Semangat nih gitu Sabar bi Cape me Cape lu Lu tau kan Gak tau gue tau Hidup lu udah berat Hidup dia udah berat banget Gak perlu eh Fokusnya disini dulu